Mengenal tradisi budaya Bali Sosok leak yang menjadi tradisi kesenian masyarakat Siapa yang tidak kenal dengan yang namanya Pulau Bali? Pulau dengan berbagai keunikannya baik dari segi geografis maupun dari segi sosio budayanya Bali adalah nama salah satu provinsi di Indonesia dan sekaligus nama sebuah pulau yang diapit oleh Pulau Jawa dan Pulau Lombok yang dipisahkan oleh lautan yaitu Selat Bali dan Selat Lombok Sejumlah budaya dan tradisi unik yang juga menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan yang datang liburan ke Bali Beberapa diantaranya Upacara Ngaben, Nyepi, Perang Pandan, Perang Ketupat, Perang Api, Omed-Omedan, Mekotek dan yang tidak kalah menarik dan unik adalah salah satu makhluk mitologi yang terkenal di daerah Bali Leak Bali memiliki kisah ragam misteri termasuk Leak Bali dan wujud Leak Bali pun menjadi daya tarik masyarakat dan menjadikannya sebagai sebuah bagian dalam kebudayaan Bali Leak sebenarnya adalah nama ilmu, sama seperti Anda mempelajari ilmu pengetahuan alamnah ini namanya ilmu Leak Leak adalah ilmu yang mempelajari keajaiban aksara dan pernafasan yang nantinya akan membuat si pelaku bisa meragasukma, rohnya keluar dari badan, dan menelusuri dalam dimensi lain Biasanya di Bali terlihat seperti bola api Mengapa Leak berkaitan dengan kejahatan? Sebenarnya itu tergantung dari tujuan pelakunya akan dibawa kemana ilmu tersebut, apa untuk kebaikan atau malah terjerumus ke lubang kejahatan Perlu diketahui, ilmu Leak sebenarnya ilmu yang berpegang teguh pada Dharma, kebaikan Apabila yang mempelajari ilmu ini memiliki sifat sombong, iri, dengki dan jahil maka ilmu ini hanya untuk menyakiti, menakuti dan mengganggu orang lain Ia akan berada di jalur yang salah dan menyimpang dari filosofi ilmu Leak itu sendiri Nah dari sinilah Leak disimbolkan dengan kejahatan, sosok rangda, celuluk, memang benar pelaku ilmu Leak bisa berubah menjadi rangda atau celuluk Sebenarnya ketika orang belajar ilmu Leak ia harus sudah memiliki keteguhan hati, kesucian batin dan kesiapan mental agar nantinya tidak menyimpang Makanya seorang guru Leak haruslah pandai-pandai dalam mengangkat murid Namun disayangkan, semakin banyak saja orang-orang belajar ilmu Leak justru untuk menyakiti orang lain Akhirnya opini yang menyebar di masyarakat tentang Leak menjadi dominan negatif padahal ada hal yang positif Unsur ketuhanan dan keteguhan Dharma yang terkandung di dalamnya Mitos yang berkembang di masyarakat, Leak berwujud menyeramkan dengan mata besar, bergigi taring dengan perawakan yang tinggi dan besar serta berbulu dengan lidah yang menjulur panjang Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Leak merupakan makhluk jelmaan yang mempelajari ilmu hitam dan untuk memperkuat ilmunya ia harus mencari tumbal Menurut kepercayaan orang Bali, Leak Bali memiliki tiga legendaris Di antaranya yaitu dua perempuan dan satu laki-laki Leak dapat mengubah dirinya juga sebagai hewan kerah, babi, dan wujud hewan lainnya, juga dapat berubah wujud menjadi bola api Kita bangga sebagai warga Indonesia yang memiliki banyak kebudayaan yang unik bahkan dalam sisi mistis pun menjadi bagian dari kebudayaan Indonesia yang menarik perhatian masyarakat serta turis mancanegara Terima kasih telah menonton! Terima kasih.